Ini kalau dimulai di Nganjuk, oh ternyata Nganjuk. Mori melakukan-lakukan paksudnya, mereka Indonesia, mereka pun juga diwomno. Untuk mengantisipasi adanya penyebaran narkoba di tingkat remaja, khususnya wilayah Kabupaten Nganjuk, Dewan Koordinasi Cabang Korp Brigade Pembangunan dan Korp Pelajar Putri, merupakan melembaga semi-otonom IPNU dan IPPNU, menggelar Ramadan Milenial Forum di Ruang Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk 20 April 2022. Acara mengusung tema Milenial dan Genzi, Bahan Bakar Perhadapan Bangsa, diadiri oleh Segda Kabupaten Nganjuk Muhammad Yassin, Founder Rumah Kerja Milenial Indonesia Abdullah Muhdi, dan Kepala BNN Kabupaten Nganjuk Insinyur Bambang Sugiharto yang diwakili Mukhlis Arianto sebagai penyuluh P4GN. Yassin Segda Kabupaten Nganjuk membuka acara Ramadan Milenial Forum, mengharapkan IPNU dan IPPNU Kabupaten Nganjuk dapat mengimplementasikan hubul waton minal iman, atau cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Yassin juga mengatakan nilai-nilai kebangsaan dan kepinekaan dapat menjadi landasan dan ruh bagi IPNU dan IPPNU Kabupaten Nganjuk. Serangkaian acara digelar dalam kegiatan tersebut mulai dari musikalisasi puisi tentang narkoba, pemaparan narkoba dari BNN Nganjuk dilanjut dengan pemaparan dari founder milenial dari Kemenpora yang memaparkan teta kenagalan remaja. Harapan kami, IPNU IPPNU harus bisa menerladani dalam rangka mengimplementasikan hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Maka nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kebindekaan, dan itu harus menjadi roh bagi anak-anak dipenuh IPPNU. Luluk Panitia acara tersebut menjelaskan, dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan wawasan kepada peserta terhadap dampak buruk dari narkoba. Sasarannya dari usia berapa sampai usia berapa ini? Usianya ini dari SMP sampai ada yang perpuliahan juga, ada yang sudah masuk pulih, usia mahasiswa. Untuk serangkaian kegiatannya apa saja ini? Serangkaian kegiatannya yang pertama tentu ada opening ceremony, terus kemudian ada musikalisasi kebisi yang berkaitan dengan narkoba, terus kemudian ada pembaparan materi. Nah materinya yang kedua, yang pertama dari BNN sendiri terkait macam-macam narkoba, dan juga bagaimana cara pencegahan supaya kita tidak terjuruh dalam narkoba tersebut. Dan materi yang kedua itu diisi oleh dari founder milenial, rumah kerja milenial dari Kemenpora, ini rekan mudi, nah ini menyampaikan terkait data. Ramadhan Milenial Forum 2022 diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai SMA, SMK sederajat, serta dari IPNU IPPNU sekabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Radian, Netral 7.